Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan kembali fondasi Ka'bah masih ingat penjelasan kami dulu? kami pernah terangkan? ingat Ka'bah itu Ka'bah itu sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan umat manusia yang turun berdasar keterangan di Ali Emran Quran Surah 3 ayat 95-97 sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia bukan manusia yang bangun hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihi wassalam zaman Nabi Nuh alaihi wassalam terjadi banjir besar tersampu bagian atas Ka'bah tersisa fondasi kalau dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adab itu tidak mudah ada runtutan generasi yang kira-kira sampai 4-5 generasi Nuh alaihi wassalam bilmi khlail bin matushala bin kinan bin anwas bin thith bin adam alaihi wassalam jadi melewati 5 generasi dulu baru sampai kepada Nabi Adam setiap generasinya bisa ribuan tahun hancur ini tersisa fondasinya dalam bahasa Arab fondasi disebut dengan Ka'idah Ka'idahun kalau satu lebih daripada satu tiga, empat, dan seterusnya berubah kalimatnya dari Ka'idah menjadi Ka'aid Maka zaman Nabi Imrahim alaihi wassalam diperintahkan beliau dibantu putranya Ismail alaihi wassalam untuk meninggikan kembali fondasi bangunan Ka'bah meninggikan disebut dengan Rafa'ah fondasi disebut dengan Ka'aid maka muncullah Al-Baqarah 127 posisi paling kiri sebelah atas dan ingatlah pelajarilah ketika kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah jadi bukan membangun meninggikan fondasi Ka'bah yang runtuh jelas sampai sini? baik Ibrahim alaihi wassalam ketika mulai melangkah menapakan kakinya untuk membangun maka tapak pertama yang mengangkat derajatnya disebut dengan makam makam sampai sekarang kita temukan makam Ibrahim maka saat beliau akan membangun itu kadar Allah tiba-tiba anaknya sudah mulai mendekat membawa batu mengatakan pada ayahnya kalau bahasa kita boleh gak saya bantu? boleh gak saya bantu? batu dalam bahasa Arab disebut dengan Hajar kalau sudah disusun-susun membentuk sebuah batas tertentu bagian dari bangunan disebut dengan Hijar maka sampai saat ini disebut bagiannya dengan Hijar Ismail